Akibat meresahkan usai menyerang warga, sarang tawon yang berada di sebuah area perumahan di Rangkas Bitung, Lebak, Banten akhirnya dievakuasi petugas. Ya, langkah ini diambil guna menghindari menambahnya daftar korban luka akibat penyerangan tawon. Dinas Pemadam Kebakaran Jumat Siang mendatangi lokasi sarang tawon yang menyerang sejumlah warga di perumahan pasir onar Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Lengkap mengenakan pelindung tubuh, petugas pun menyemprotkan cairan deterjen untuk mengusir tawon dan mengevakuasi sarangnya. Setelah dievakuasi, petugas selanjutnya akan membakar sarang di lokasi yang aman guna mencegah kembalinya ratusan tawon. Udah lama, sekitar ada 3 bulanan, sepertinya bukanlah orang yang datang ke dalam rumahnya, makanya kemarin udah ada kena korban 5 orang, ini dipanggil ke damker lah. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan petugas menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika mendapati aktivitas satwa atau serangan yang membahayakan keselamatan. Adi Masda, Serang Banten